Hai ini di atik-atik Mas Mas Oke kakak selamat siang semuanya Sebelum kita memulai Webinarnya kakak-kakak diharapkan Bisa mengisi daftar hadir Melalui link Dibawain di layar Ataupun kami sudah share di Via Zoom room chat Untuk semua Silahkan yang Sudah masuk ke dalam Zoom webinar Peran sahabat usada Bisa mengisi daftar hadir melalui link yang ada Di layar ataupun bisa klik Di Room chat yang sudah kami share terkait dengan Link daftar hadir. Terima kasih Terus itu dikeluarin dari sana Itu yang mungkin di sana Ya sewa tidak Terima kasih Sunrawati Siapa Siapa biar kemungkinan ada comorbidnya nggak boleh iya nggak boleh kalau bisa vitamin E aja karena buat daya tantu sebenarnya kalau vitamin C ketambah vitamin E nggak nggak ini iya masih Allah melindungi iya selamat menikmati selamat menikmati bila tak ada lagi sayangmu selamat siang kakak-kakak sekalian selamat siang semuanya saya Hana dari Direkturat Promosi Kesehatan dan Pemberian Masyarakat selamat siang selamat siang Mbak Hana hai selamat siang selamat siang selamat siang kakak Hana bukan Mbak Hana kakak Hana kakak sekarang SBH kita mau salam pramuka salam pramuka salam salam SBH salam SBH selamat siang kakak selamat siang kakak selamat siang kakak selamat siang kakak sudah cukup banyak ini kita kakak yang hadir sudah 72 jangan lupa kakak-kakak silahkan mengisi di daftar hadirnya ya selamat siang kakak oh ini ini daftar hadirnya ya silahkan diisi dulu kakak-kakak sekalian daftar hadirnya ini Kak Eva nih Kak Sherly apakah sudah hadir di sini selamat siang Kak Sherly yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini apakah sudah ada sudah masuk belum bu sedang persiapan masuk oke kalau Kak Wisnu ini Kak Baim Kak Baim kalau Kak Wisnu sudah masuk kak Kak Wisnu belum kelihatan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Oleh sebab itu, saya berharap kakak-kakak sekalian yang kira pada waktu yang lalu kita sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas kita, maka sekarang adalah waktunya untuk membuktikan dari hasil yang sudah kita lakukan yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Nah produk apa yang bisa kita lakukan untuk mendampingi, untuk mencegah, atau menanggulangi COVID-19. Pengurus pimpinan Saka Bakti Usada tingkat nasional telah menyusun perdoman peran Saka Bakti Usada dalam penjagaan COVID-19. Dan perdoman ini kami harapkan dapat menjadi panduan bagi daerah, baik di provinsi, kabupaten, kota, sampai kecamatan dalam melaksanakan peran Saka Bakti Usada, khususnya dalam penjagaan COVID-19 di daerah. Kami memberikan apresiasi kepada Saka Bakti Usada yang telah menyusun perdoman peran Saka Bakti Usada dalam penjagaan COVID-19. Dan sekali lagi, ini akan menjadi acuan pramuka penegak dan pandega untuk berkontribusi dalam penjagaan pandemi COVID-19. Bapak-Ibu sekalian, berkaitan dengan COVID-19, dua hal yang perlu kita siapkan adalah, yang pertama, kita melakukan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru yang sebelum ini dikenal sebagai new normal life. Yang kedua, bagaimana kita mengantisipasi, punya skenario tentang kemungkinan munculnya second wave, gelombang kedua daripada coronavirus ini. Kenapa demikian? Saya kira kita semua tahu bahwa angka penularannya beberapa atau yang lalu 1.300, kemarin masih 1.100 per hari. per hari, dengan penambahan yang paling banyak ada di Jawa Timur, Surabaya. Surabaya, Penjarmasin, kemudian Mataram, yaitu kota-kota dengan penambahan yang cukup besar. Inilah, Bapak-Ibu sekalian, tantangan kita, bagaimana kita peace and fight terhadap COVID-19. Pesan kunci penjagaan penyebaran 19, yaitu setiap orang harus pakai masker, lalu cuci tangan pakai sabun, dengan air yang mengalir, hindari kerumunan, jaga jarak, tingkatkan imunitas, dan segera mandi, bersihkan pakaian kita di rumah setelah dari pergian. Saya kira itu poin yang perlu kami sampaikan, dan yang penting lagi, sekali lagi, kakak-kakak sekalian bisa lebih memahami apa yang sudah kami, kita susun untuk pedoman rantakan baktis saja dalam penjagaan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berhubungan. Salam berhubungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rizky, atas sambutan dan arahannya, kita sekarang ini sudah memasuki New Normal Life, era New Normal Life, adaptasi kebiasaan baru, jadi yang kami harapkan, peran dari Sakandak, diusaha juga bisa ikut serta dalam perayaan penjagaan COVID-19. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi paparan, yang pertama akan disampaikan pedoman peran Sakandak-peran dalam penjagaan COVID-19, yang akan disampaikan oleh Kak Marti, Kepala Seksi Peran Sepanah Masyarakat. Kepala Kak Marti, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam peramuka untuk kakak semua. Baik, izinkan pada siang hari ini saya akan menyampaikan paparan terkait dengan pedoman peran serta Sakabaki Husada dalam pencegahan COVID-19 yang tadi sudah disinggung oleh Kak Rizki. Baik, adapun pedoman ini di latar belakangi penyusunannya berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang memang sudah terbit, seperti seperti PP No. 21 tahun 2020, kemudian ada keputusan Presiden No. 7 tahun 2020 tentang pembentukan hubungan tugas, kemudian keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, serta Permenkes No. 9 tahun 2020, dan juga berdasarkan SD Kwarti Nasional Gerakan Papukan No. 0-112-00A atas antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19. kami yakin bahwa sudah banyak sekali pedoman, media yang memang ataupun gerakan-gerakan yang memang sudah dilakukan oleh kakak-kakak sekalian di daerah. Namun demikian dirasakan masih perlu ada pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan. Sehingga pedoman ini isinya merupakan materi-materi singkat yang bisa menjadi bekal bagi seluruh pelaksana kegiatan Sakabaki Husada di daerah. di dalam pedoman ini juga berisi tentang informasi terkait dengan coronavirus disease. Seperti misalnya apakah itu coronavirus disease? Di sini disampaikan bahwa coronavirus disease merupakan penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru-paru sehingga penyakitnya disebut sebagai coronavirus disease. kemudian apa saja gejala klinis yang muncul oleh penyakit dari coronavirus disease ini serta bagaimana penularannya yang sama-sama kita tahu bahwa penularan dari COVID-19 ini adalah melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin seseorang. Kemudian karena adanya kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan atau menyentuh benda dan permukaan yang ada virus di atas permukaan tersebut. Selain itu di dalam pedoman ini juga ada informasi tentang siapa saja kelompok beresiko yang perlu dipantau kemudian apa itu perbedaan antara orang tanpa gejala kemudian orang dalam pemantauan serta pasien dalam pengawasan. Selain hal-hal tadi juga disampaikan apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari COVID-19 diantaranya tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Rizky bahwa kita harus lebih sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer kemudian juga menerapkan etika batuk atau bersin yaitu dengan menutup mulut saat batuk atau bersin dengan menggunakan langan atas bagian dalam atau menggunakan tisu dan tidak lupa bahwa tisu yang sudah dipakai tentunya harus langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup kemudian juga meningkatkan imunitas jaga jarak kurang lebih atau minimal satu meter kemudian segera mengganti baju atau mandi setibanya kita di rumah setelah ada ribu pergian dan membersihkan secara rutin benda-benda yang sering kita sentuh dengan desinfektan dan tidak lupa untuk teman-teman atau kakak-kakak yang memang memiliki penyakit penyerta atau comorbid kita juga harus bisa mengandalkan penyakit penyakit ini next baik kalau tadi disampaikan kita ada untuk meningkatkan juga imunitas gimana sih caranya kita meningkatkan imunitas peningkatan imunitas atau kekebalan tubuh seseorang bisa kita lakukan misalnya dengan melakukan aktivitas fisik atau senam ringan kemudian konsumsi gizi seimbang tentunya mengkonsumsi suplemen atau vitamin jika diperlukan istirahat cukup mengandalkan penyakit penyerta dan tentu tidak merokok kemudian terkait dengan etika batuk dan bersin kalau tadi sudah disampaikan bahwa kita menerapkan etika batuk menggunakan menutup mulut pada saat kita batuk atau bersin dengan bagian dalam bangan atas tidak lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir terkait dengan jaga jarak atau interaksi fisik tentunya kalau sebelumnya kita mengenal istilah yang namanya social distancing atau physical distancing tetapi pada masa adaptasi kebiasaan baru ini kita lebih kenal dengan kata jaga jarak yaitu kita jika kita merasa sakit lebih baik kita tidak mengunjungi dulu orang tua yang memang merupakan salah satu kelompok berisiko yaitu lansia seperti itu kemudian jika memang kita tinggal serumah dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok berisiko bisa mungkin kita tidak terlalu sering berinteraksi dengan mereka serta tidak menerima kunjungan tamu terlebih dahulu dan jika kita harus ke tempat umum jangan lupa gunakan masker kita juga disarankan untuk menghindari kerumunan atau tidak berkerumun tidak berkumpul seperti itu dan jelas jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain sementara tidak berpergian dulu dan tidak bersalaman informasi lain yang juga disampaikan dalam pedoman ini adalah terkait dengan apa yang dilakukan pada saat kita melakukan isolasi mandiri jadi tentunya siapa saja yang melakukan isolasi mandiri adalah warga dengan status ODP atau PDP yang memang sudah ditetapkan oleh rumah sakit sehingga harus melakukan isolasi mandiri pada saat melakukan isolasi mandiri tentunya tetap harus berada di rumah selama 14 hari menerapkan jaga jarak menerapkan PHBS menerapkan etika batuk kemudian menggunakan masker dan mengkonsumsi suplemen atau vitamin jika diperlukan serta menggunakan peralatan makanan mandi yang terpisah dan melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam informasi tentang bagaimana cara mencuci masker kain tentunya karena kita disarankan untuk menggunakan masker kain sehingga apa sih pada saat kita sudah selesai menggunakan masker bagaimana caranya kita membersihkan disini dimasukkan bagaimana caranya yang pertama kita harus siapkan air dulu bila mungkin adalah menggunakan air panas dengan suhu 60-65 derajat celcius kemudian kita tambahkan detergel rendam beberapa saat kemudian kucek sampai kotorannya luruh gilas di bawah air mengalir hingga busanya hilang kemudian keringkan atau jemur di bawah sinar matahari dan juga setrika sehingga masker yang tadinya sudah kita pakai bisa kita gunakan kembali dalam kondisi bersih selain itu tentu selaku saka bakti husada kita punya peran-peran yang diharapkan apa yang dapat kita lakukan dalam buku ini ada empat peran dari saka bakti husada yang diharapkan kita dapat lakukan yang pertama adalah tentunya menjadi role model kita sebagai contoh tidak hanya bagi keluarga kita di lingkungan terkecil tetapi juga untuk contoh bagi lingkungan sekitar kita yaitu untuk menerapkan PHBS CTPS menerapkan etika batuk dan bersin serta perilaku sehat yang lainnya peran yang kedua adalah menjadi penyambung informasi dimana anggota SBH menjadi milenial yang bertanggung jawab yang dapat dipercaya memiliki informasi yang update tentang COVID-19 sehingga informasi-informasi update yang dimiliki ini dapat di-sharing atau dibagikan kepada lingkungan sekitar untuk juga bisa menangkal berbagai isu-isu yang atau hoax yang beredar yang luar biasa saat ini tentunya nanti bisa dibahas dilanjut dengan narasumber yang berikutnya baik kemudian peran yang ketiga adalah menjadi edukator dengan pengalaman dengan pengetahuan dengan kemampuan dan peningkatan kapasitas yang sebelumnya sudah diterima anggota sakabat diusaha didapatkan dapat mengedukasi sesama anggota sakabat diusaha sendiri dan juga untuk masyarakat dan yang peran keempat adalah menjadi fasilitator atau pendamping saya yakin banyak sekali teman-teman di daerah yang sudah bergerak selama masa pandemi covid ini menjadi pendamping dan fasilitator serta terlibat langsung dalam aksi-aksi pencegahan covid di wilayah yaitu dengan mengajak masyarakat untuk berperan menerapkan PHBS tentunya kemudian melakukan pemantauan dengan teman-teman sebaik atau masyarakat dalam menerapkan himbawan pemerintah serta mendorong anggota sakabat diusaha lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti bersih lingkungan dan sebagainya dalam book ini juga disampaikan informasi tentang nomor-nomor telepon penting dan website penting tentang covid-19 yang dapat diakses seperti hello can cash kemudian nomor telepon BNPB call center kemudian website-website lainnya bisa diakses untuk tadi bisa mendapatkan informasi update tentunya terpercaya dari sumber yang memang bisa menjadi acuan selain peran-peran tadi diharapkan ada juga aksi dari peran sakabati husada disini disampaikan untuk bisa mengajak semua kakak-kakak anggota sakabati husada untuk saling mengingatkan tentang pesan-pesan pencegahan penularan covid dengan menggunakan hashtag atukertas cegah covid kemudian hashtag sakabati husada cegah covid-19 dan mengajak teman-teman anggota sakit sakabati husada lain dalam upaya pencegahan covid dengan cara membuat video tutorial pesan kesehatan dengan tema peran sakabati husada dalam pencegahan penularan covid-19 kemudian mengajak juga semua anggota sakabati husada untuk ikut dalam upaya pencegahan penularan covid dengan cara melakukan kegiatan bersih lingkungan gotong royong di sekolah maupun di lingkungan masyarakat mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa saja isi dari pedoman peran serta sakabati husada yang tadi sudah disampaikan dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Marty yang telah menyampaikan isi dari pedoman peran sakabati husada dalam pencegahan covid-19 kami yakin dan percaya adik-adik sekali eh kakak-kakak sekalian pasti juga sudah banyak melakukan upaya yang dilakukan dalam pencegahan covid-19 ini jadi isi panduannya itu memang apa yang harus kita lakukan peran kita seperti apa dengan sbh oke saya mengingatkan kembali kepada kakak-kakak supaya tidak berisik agar di mute dulu ya kemudian jika kakak-kakak semua ada yang mau bertanya silakan menuliskannya di kolom chat yang tersedia oke lanjut kita akan masuk ke pembicara yang kedua yang kedua yaitu kak Shirley Anavita Rahmi millennial influencer ya akan sharing motivation peran sakabat di husanda di masa transisi new normal life kami persilahkan kepada kak Shirley baik terima kasih kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat siang dan salam rambut senang sekali Shirley diberi kesempatan untuk ikut hadir dalam kegiatan seminar virtual meskipun kita tidak bisa siang ini bertemu secara langsung namun semoga semangat dan pikiran kita bisa terus maju dan sejujurnya sejujurnya Shirley merasa ini Shirley ke rumah begitu ya karena sebelumnya berproses sebelumnya banyak melewati proses penempaan di dunia pramuka juga dan dalam hal ini terima kasih kepada Kak Baim yang sudah memberi dan memfasilitasi Shirley dalam hal ini untuk kembali setidaknya disini justru Shirley belajar karena berharap nanti di akhir akan ada diskusi bersama teman-teman dari Sakabak terima kasih di mute di mute dulu supaya jangan berisik silakan Kak Shirley lanjutkan yang kami hormati disini Kak Rizkyana Sukandi Putra selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kak Hana Kak bagaimana kabarnya Kak sehat terima kasih sehat selaku kasebdit Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Sakabakti Husada Tingkat Nasional Kuartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Kakak Pimpinan Sakabakti Husada daerah dan cabang yang siang ini berkenan untuk hadir secara virtual pada Zoom meeting kita Ramong dan Infrastruktur Sakabakti Husada se-Indonesia juga anggota Pramuka dan Sakabakti Husada se-Indonesia yang siang ini hadir secara virtual juga dalam Zoom meeting kita yang berbahagia ini sebetulnya yang disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya sudah menguas tuntas tentang kiranya apa yang bisa kita lakukan namun izinkan disini Sherly lebih menyoroti kiranya anak muda dalam hal ini terkhusus kepada teman-teman Sakabakti Husada di daerah yang akhir-akhir ini sering disebut sebagai paramilenial teman-teman keputus ya suara suara saya oke ya ini sudah muncul ya baik artinya ada tiga kata kunci yang sebetulnya ingin saya highlight dalam kesempatan kali ini pertama adalah kita tahu kondisi seperti ini adalah kondisi krisis yang bukan hanya Indonesia yang menghadapinya ini adalah kondisi pertama kali kita menghadapi COVID-19 dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara belahan dunia lainnya kita pertama kali melakukan aktivitas nyaris tiga bulan di rumah saja siapapun kita apapun profesi kita dihimbau untuk bisa di rumah saja kecuali untuk mereka yang harus tetap terjun ke lapangan seperti para tenaga medis mereka polisi para petugas PLN dan lain-lain yang menjadi garda terdepan tapi saya yakin dan percaya mayoritas dari kita yang hadir di sini dapat kesempatan untuk memilih lebih banyak berada di rumah saja kita pertama kali juga bagi yang beragama Islam melakukan puasa di rumah saja pertama kali juga biasanya ada momentum mudik pulang kampung pun kita dihimbau untuk setidaknya mengurangi dulu intensitas untuk ketemu dengan keluarga di daerah untuk pertama kali juga beberapa waktu yang lalu bandara ditutup artinya COVID-19 ini betul-betul memaksa kita untuk mendapatkan pengalaman untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang berbeda dan itu terjadi di tahun 2020 ini jelas bahwa perjalanan teman-teman terkhusus teman-teman yang saat ini berproses di Sakabakti Husada ini adalah perjalanan yang menuntut adaptasi yang tinggi sehingga mereka yang keluar dari krisis ini tentu adalah mereka yang sudah lolos seleksi alam kenapa saya bilang demikian karena setidaknya ada tiga hal yang harus dimiliki oleh anak muda di tengah kondisi seperti ini pertama adalah hanya mereka yang berani mengambil bagian yang akhirnya akan lewat dari proses seleksi alam ini dan ambil bagian ini adalah tentang keputusan apakah kita hanya sekedar menunggu saja atau kita ambil bagian untuk berperan yang kedua adalah ini tentang kolaborasi karena di tengah kondisi seperti ini yang sekarang juga sudah mulai dimulai di beberapa sektor untuk masuk dalam era normal yang baru begitu ya kita semua diminta untuk berkolaborasi tidak ada yang bisa bergerak sendiri-sendiri siapapun dia apapun profesinya dan di tingkat manapun jabatannya tidak bisa bergerak kita sendiri-sendiri kita semua dituntut untuk berkolaborasi dan ini adalah tentang kemauan kemauan kita untuk tidak bersifat eksklusif atas satu hal satu skill satu posisi atau satu pengalaman tertentu yang kita miliki satu tupoksi tertentu yang kita diberi kepercayaan atau amanah terhadapnya kita butuh untuk merangkul lebih banyak orang untuk sama-sama bergerak menciptakan impact yang lebih panjang dan lebih sustain yang ketiga adalah ini tentang kreativitas dan inovasi dan ini adalah tentang momentum teman-teman bayangkan bahwa ini adalah betul-betul momentum yang bagi siapa saja bisa menggunakan kreativitas dan inovasinya dia akan muncul juga sebagai yang pertama kali kita sebut saja dari sektor pendidikan ini adalah kali pertama mereka diwisuda secara online dan mereka menjadi angkatan pertama yang diwisuda secara online dari sisi yang senang dalam dunia entertainment atau kesenian atau musik ini juga adalah kali pertama di seluruh Indonesia di tingkat nasional diadakan konser musik online pertama di Indonesia betul ya mungkin teman-teman disini ada yang mengikuti beberapa kegiatan anak muda akhir-akhir ini saya jujur saya tidak tahu tapi apakah ini juga adalah kegiatan online pertama saka bakti husada tingkat nasional mungkin tahun-tahun sebelumnya belum pernah mengadakan kegiatan online yang mengumpulkan 200 hampir 300 orang ini secara online betul ya kak betul ya kak Hana artinya adalah kita semua dituntun untuk bisa berinovasi dan berkreativitas dan ini adalah tentang momentum ini adalah momentum siapa yang mau cepat untuk berubah dia adalah yang akan memenangkannya dan disini bukan tentang menang kalah tapi dia akan menjadi orang yang lolos dari seleksi alam ini dan membawa pada akhirnya impact yang lebih luas teman-teman ini menarik mantan presiden Amerika Franklin pernah mengatakan when people stop changing they are dying ketika manusia berhenti berubah tentu berubah ke arah yang lebih baik mereka akan mati mereka akan diam di tempat pelan-pelan mundur ke belakang pertanyaannya adalah apa yang sebetulnya membuat kita semua berubah berbeda antara kita yang hari ini dengan kita yang sebelumnya antara kita sebelum COVID-19 ini ada dengan kita sesudah COVID-19 ini mulai kita pelan-pelan beralih ke era new normal dan kita berharap agar pandemik ini segera berakhir dan apa yang membuat kita berbeda yang jelas saya yakin mayoritas teman-teman yang hadir di sini adalah anak muda maka sebetulnya bicara tentang perubahan bicara tentang perbedaan maka anak muda lebih senang bicara tentang masa depan dibandingkan dibawa ke masa lalu betul ya teman-teman dan Malcolm X seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam dikucilkan sampai akhirnya dia memutuskan dalam hidupnya untuk memperjuangkan satu value salah satu value yang paling dikenal dia perjuangkan adalah bersamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih sampai jadi undang-undang di Amerika sudah terlalu banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama maka yang paling pantas adalah Malcolm X Malcolm X pernah bilang teman-teman the future belongs to those who prepare for it today masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini bicara tentang masa depan bicara tentang persiapan kita tidak sedang membahas apakah kita laki-laki atau perempuan apakah kita berproses di kota atau di desa apakah kita lahir dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi tertentu kita lahir ke dunia dari rahim perempuan mana kita tidak sedang membahas itu bicara tentang masa depan bicara tentang persiapan dan bicara tentang perubahan kita bicara tentang persiapan apa yang sudah kita lakukan sekarang ini menarik dan dalam melakukan semua hal ini termasuk menghadapi new normal maka sebetulnya kita semua hanya dibedakan tipikalnya menjadi empat manusia pertama adalah manusia pesimis tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan mereka akan nyaris menjawab dengan awalan ah teman-teman bagaimana ingin melihat sebutlah tidak usah jauh-jauh ke diri sendiri saja bagaimana ingin melihat diri sendiri sesudah pandemik ini berlalu ah Kak Charlie itu nanti sajalah dipikir TOH WHO juga mengatakan ini tidak akan selesai sampai vaksin ditemukan jadi itu ah biar sajalah para tenaga medis mereka sajalah yang punya kapasitas ah mereka duluan sajalah yang secara finansial punya kemampuan lebih untuk melakukan lebih kalau saya ah saya ini apalah cuma serpihan rengginang misalnya teman-teman bagaimana ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan ah itu mereka sajalah yang duluan berpikir ke arah sana kalau saya ah saya ini apalah cuma bubuk oreo teman-teman tipikal manusia pesimis duluan mengkerdilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang di sekitarnya tipikal manusia pesimis duluan mengecilkan dirinya sendiri sebelum lingkungan sekitarnya tipikal manusia yang kedua naik satu tingkat lebih tinggi mereka yang realistis tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan mereka akan jaris menjawab dengan awalan ya sudah lah teman-teman bagaimana ingin melihat pramuka 10-15 tahun ke depan ya sudah lah kita lihat saja nanti bagaimana kakak-kakak kita disebutlah misalnya di kuartir nasional memberikan arah kebijakan pada kita semua ya sudah lah kita lihat saja nanti kondisinya seperti apa dan kesempatan yang datang pada kita seperti apa tipikal manusia realistis teman-teman mereka dibentuk oleh lingkungan bukan mereka yang membentuk lingkungan tipikal manusia realistis selalu mendengar narasi dari orang bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain tiga kata yang akan menghancurkan manusia jenis ini adalah apa kata orang apa kata orang syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu men-support selalu mendukung apa yang menjadi tujuan visi goal dalam hidupnya bagaimana kalau tidak satu kali hidup satu kali umur habis untuk mendengar apa kata orang saja yang menjadi tujuan dalam hidupnya tidak ada yang mendengarkan tipikal manusia yang ketiga naik satu kata gini mereka yang optimis tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan mereka akan nyaris melihat dari sudut pandang positif teman-teman bagaimana ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan asalnya sekarang saya adalah seorang mahasiswa Pak Serli sekarang saya adalah seorang siswa silahkan teman-teman isi sendiri Pak Serli sekarang saya adalah seorang karyawan di satu perusahaan atau institusi tertentu dengan posisi X silahkan karena saya yakin 299 orang yang hadir di sini pasti dari latar belakang berbeda jabatan yang berbeda kalau kuliah kuliah di jurusan yang berbeda tapi 10-15 tahun ke depan saya seorang mahasiswa sekarang 10-15 tahun ke depan saya ingin melihat diri saya sebagai seorang dokter spesialis kulit misalnya 10-15 tahun ke depan saya bukan hanya seorang dokter spesialis saya setidaknya memiliki rumah sakit yang bisa menentu 500 orang di kampung atau di isa saya sehingga saya ingin melihat lebih banyak orang yang bisa mendapatkan fasilitas kesehatan lebih banyak silahkan Pak Serli fokus saya bukan di bidang itu fokus saya di bidang pendidikan memang dalam dunia kesehatan 10-15 tahun ke depan saya adalah seorang pemilik yayasan yang bergerak dalam dunia kesehatan jika manusia optimis teman-teman seribu orang mengatakan that's impossible itu tidak mungkin mereka orang pertama yang akan mengatakan saya yang membuktikan seribu orang mengatakan you are crazy kamu gila kepada orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan dalam fikirannya kita kan manusia yang optimis realitas sosial itu diciptakan bukan lagi ditunggu kita kan manusia yang keempat adalah manusia yang progresif kadang-kadang teman-teman hidup kita ini terhadap dengan yang namanya aturan betul gak hidup kita penuh dengan aturan sebagai untuk teman-teman yang mahasiswa ada namanya aturan kampus aturan universitas nanti selesai dari kampus mungkin kita bekerja mungkin kita membuka lapangan kerja untuk kita yang bekerja ada namanya aturan perusahaan aturan institusi untuk kita bekerja betul ya teman-teman sebagai warga negara kita punya namanya aturan negara bagi makhluk ilahi apapun agama kita kita punya aturan ilahi kita hidup dengan aturan teman-teman bahkan sebagai makhluk sosial ada aturan kita tinggal dan aturan itu yang membuat kita terus berada on the track mereka yang progresif bagaimanapun kondisi menghimpit situasi menjepit mereka akan terus keep going keep moving gak bisa pakai cara A pakai cara B gak bisa pakai cara B pakai cara C gak bisa pakai cara A, B, C masih ada 24 cara lain sampai huruf Z di tangan manusia-manusia progresif selalu ada cara-cara yang kreatif inovatif tapi tetap solutif dan hanya akan ada dua hal yang terjadi di tangan manusia-manusia progresif satu perubahan dua pembaharuan tak ada alasan bagi anak muda untuk bersikap realistis satu-satunya tangga yang bagi anak muda adalah optimis pelan-pelan mengupgrade diri menjadi mereka yang progresif pertanyaan besarnya adalah selama ini kita duduk dan lebih senang dan ada di tangga yang mana selain ini lingkungan sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir bertindak melakukan kebiasaan yang menjadi karakter kita itu di tangga yang mana yang jelas teman-teman kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang duluan melakukan persiapan kesempatan lebih senang hingga kepada mereka yang duluan bersiap dan pada akhirnya hanya ada empat jenis kualitas manusia dalam melakukan persiapan mereka yang baik mereka yang lebih baik mereka yang terbaik dan mereka yang ekselen pada akhirnya bukan tentang siapa yang lebih baik siapa yang paling unggul karena sekarang adalah zamannya kolaborasi saya bisanya X kamu bisanya Y ayo kita saling sulam tambal kemampuan saya X skill kamu Z ayo kita saling bergantungan tangan dan dalam hal ini kita semua dituntut untuk bisa beradaptasi hanya ada dua teori besar dalam proses kita merubah diri kita menjadi lebih baik pertama adalah berubah dengan cepat atau revolusi yang kedua adalah berubah dengan lambat atau evolusi revolusi artinya berubah dengan cepat speed kuncinya adalah kecepatan kita hidup di industri 4.0 dan industri 4.0 kunci intinya adalah pada kecepatan speed sekarang bukan zamannya lagi mereka yang besar mengalahkan yang kecil tapi mereka yang cepat mengalahkan yang lambat kuncinya speed berubah dengan cepat kecepatan selama ini apa yang kita takutkan aku kenapa yang kita takutkan Kak Serli saya selama ini takut gagal habiskan jatah gagal kita saat muda punya jatah gagal 10 habiskan semua jatah gagalnya saat muda gagal 1 kali masih 9 gagal 1 kali masih ada 8 gagal lagi masih ada 7 gagal lagi masih ada 6 5 4 3 2 1 sehingga tidak ada alasan ketika dewasa tidak sukses karena semua jatah gagal sudah dihabiskan saat muda apa lagi yang ditakutkan Kak Serli saya takut mulai berkarya misalnya teman-teman temukan hari ini mulai hari ini mulai tanya ke diri sendiri analisa SWOT sebetulnya kelebihan saya apa kekurangan saya apa kekurangan saya apa kesempatan saya ke depan apa threat ancaman yang akan saya hadapi dalam periode waktu tertentu apa temukan bakatnya temukan minatnya temukan mentornya mulai Kak Serli saya takut bicara di depan umum teman-teman putus ya ada putus ya sekarang bunyi lagi masuk lagi ya oke setelah ada kesempatan ambil mulai dari sekarang prove it Kak Serli saya takut untuk menyampaikan pendapat saya cari mentornya mulai pelan-pelan secara risiko jelas lebih tinggi tapi secara efektivitas waktu berubah dengan cepat ini jauh lebih baik cepat kita tahu salah cepat kita berubah cepat kita memperbaiki cepat kita sampai pada tujuan atau dengan caranya berubah tapi pelan-pelan dengan lambat atau berada lain evolusi berubah dengan pelan-pelan dan tak ada masalah dan dalam hal ini berubah dengan pelan-pelan saya senang sekali menggunakan satu quotation yang saya baca saat masih SMA dan ini sangat berdasarkan saya dari seorang pemenanti perempuan pertama Inggris yang pernah mengatakan what your thought for they become your words what your words for they become your actions what your actions for they become your habits what your habits for they become your character what your character for they become your destiny in other words what you think you become perhatikan apa yang kita fikirkan karena dia akan keluar menjadi ucapan menjadi kata-kata perhatikan ucapan kita karena dia akan keluar menjadi tindakan perhatikan tindakan kita karena ketika itu diulang-ulang terus maka dia akan menjadi habit menjadi kebiasaan perhatikan kebiasaan kita dari pagi sampai malam dari mata terbuka sampai tertutup lagi karena dia akan menjadi karakter perhatikan karakter kita karena demikianlah takdir kita dengan kata lain apa yang kita fikirkan demikian takdir kita untuk mereka yang beragama Islam ada istilah kunfaya kun urusan kunfaya kun urusan yang maha kuasa urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin pertanyaannya adalah kalau selama ini mulainya dari mindset maka pertanyaan besarnya adalah mindset kita selama ini diberi warna diberi nutrisi dengan seperti apa ini menarik teman-teman tahun 2019 tahun 2019 IDN Research Institute menyebutkan bahwa anak muda Indonesia dalam satu hari habiskan waktu 13 jam di internet dan tahun 2018 menurut The New Web Indonesia ditempatkan sebagai negara masuk tiga besar negara paling aktif sosial media ini menarik kalau dua data ini kita gabungkan maka akan ketahuan 13 jam anak muda di Indonesia habiskan waktu di internet dan mayoritasnya adalah di sosial media dengan kata lain ingin membongkar pikiran anak muda maka lihat selama ini paling banyak waktunya habis di mana dan lihat apakah selama ini kalau memang ternyata paling banyak di sosial media kita bisa lihat di sosial media selama ini yang trending yang viral itu lebih banyak mengarahkan mindset anak muda ke arah yang positif progresif atau realistis pesimis silahkan teman-teman sendiri yang jawab karena saya yakin disini adalah para pengguna sosial media dan internet tapi yang jelas teman-teman mari kita tidak lagi mulai menyalahkan dan menunjuk ketika kita tahu empat jari lainnya mengarah pada kita jangan salahkan hoax terlalu banyak di internet kalau kita anak muda tidak melakukan apa-apa hasilkan karya-karya yang positif tekan mundur angka hoax tadi jangan salahkan kalau ternyata yang menjadi trending di youtube adalah konten-konten unfaedah kalau kita anak muda tidak melakukan apa-apa hasilkan konten lebih positif lebih berfaedah tekan mundur konten-konten unfaedah sama dalam hal ini dalam konteks Bakti Husada saya pikir ada banyak hal yang sifatnya adalah inovasi dan kreativitas berwarna baru dalam dunia baru era new normal yang sudah ada di depan mata dan jelas kita tahu bahwa new normal ini adalah telur dari segala macam proses dalam dunia kesehatan kita tahu covid-19 ini adalah scientific based dalam dunia kesehatan dan teman-teman jauh lebih tahu kiranya karya-karya yang bersifat inovatif dan kreatif apa yang sebetulnya paling ditumbuh sekarang oleh masyarakat terkhusus anak muda Indonesia yang mayoritas menghabiskan waktunya di tengah kondisi seperti sekarang adalah di media sosial yang jelas kalau ada yang bertanya dari mana sebetulnya kita semua bisa mulai bergerak maka jawaban paling dasar yang dalam konteks ini sebagai pemantik diskusi kita di siang yang berbahagia ini adalah tidak pernah ada perubahan besar terjadi tanpa derap langkah anak muda di belakangnya silahkan sebutkan perubahan apa yang terjadi di Indonesia yang tidak melibatkan anak muda Indonesia merdeka 1945 anak muda di belakangnya anak muda saat itu Insinyur Soekarno masih muda Muhammad Hatta saat itu juga masih kuliah di Belanda apalagi kita mau bahas kita tarik lagi tahun 1998 apakah anak muda di belakangnya terjadi satu kejadian besar di Indonesia anak muda di belakangnya kita tarik lagi sampai bahkan tahun lalu selalu ada derap langkah anak muda dibalik sebuah perubahan besar maka dalam konteks ini COVID-19 tahun ini jelas akan mendistrupsi akan banyak berubah behavior akan ajak akan ada social behavior yang berubah akan ada kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan kita yang berubah dan kita tahu termasuk akan ada standar kesehatan kita ketika ingin beraktifitas keluar yang berubah maka tentu perlu anak muda perlu kehadiran anak muda yang mau mengambil peran untuk membuat semua ini menjadi lebih positif bagi setiap orang yang jelas Denzel Washington pernah mengatakan to get something we never had we must do something we never did untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata kalau cara kita sama-sama saja seperti kemarin maka sudah ketahuan hasilnya juga akan sama-sama saja dan dalam hal ini Albert Einstein pun pernah mengatakan insanity kegilaan is doing the same thing over and over again but expecting different result kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali namun berharap hasil yang berbeda pertanyaan besarnya adalah kita anak muda Indonesia kita tarik lagi ke perspektif makro yang lebih besar kita Indonesia ingin keluar dari pandemi COVID-19 ini sebagai generasi yang seperti apa ingin menjadi generasi di atas rata-rata maka lakukan cara di atas rata-rata ingin melihat mindset anak muda keluar dari zaman krisis masuk ke era new normal ini juga di atas rata-rata maka lakukan cara di atas rata-rata yang jelas pada akhirnya teman-teman di awal akan banyak orang yang optimis dan tentu itu bagus tapi hanya mereka yang konsisten yang akan sampai ke garis finish dalam hal apapun dan dalam konteks ini besar harapan kita semua kepada teman-teman bisakah bakti husada untuk menjadi garda terdepan dalam proses edukasi dan role model bagi kita semua untuk bisa semakin memperluas spreading making impact positive mindset untuk anak muda Indonesia bahwa kita semua bisa melewati masa krisis ini dan masuk bahkan keluar bukan menjadi generasi mediocre tapi menjadi manusia-manusia di atas rata-rata setelah melewati titik krisis ini saya pikir demikian sebagai materi pemantik di awal untuk itu saya kembalikan dulu ke moderator silahkan kak Ana wow keren banget terima kasih kak Shirley yang sudah memotivasi kita semua ya terutama untuk adik-adik SBH jadi tadi disampaikan anak muda ini di masa pandemi ini harus ambil bagian kemudian harus berkolaborasi kita gak bisa kerja sendiri saatnya kita berkolaborasi dan harus melakukan kreativitas inovasi apa yang harus kita lakukan pada masa pandemi ini kakak-kakak SBH atau adik-adik adik-adik SBH juga diberi masukan pencerahan empat tipikal manusia kita mau yang mana nih pesimis realistis optimis atau progresif tanya ke diri kita masing-masing tapi secara intinya adalah yang paling bagus nih kelihatannya kata-katanya adik-adik SBH ini ditunggu sebagai anak muda masa depan bangsa harus ambil bagian ambil peran making impact untuk melewati masa krisis luar biasa sangat memotivasi kita semua ya oke selanjutnya nanti kita akan diskusi Kak Sherly jangan keluar dulu ya siap yang ketiga Kak Wisnu sudah hadir kan Kak Wisnu dia dari Sakabakti Husada Jakarta Selatan akan menyampaikan sharing pengalamannya terkait peran Sakabakti Husada dalam COVID-19 di daerah kami persilahkan Kak Wisnu Pak Wisnu sudah ada Kak kenapa Kak Wisnu ya hadir kak hadir Kak Baim Kak Wisnu sudah masuk kan Kak Wisnu hadir hadir silahkan Kak Wisnu sudah masuk sudah sudah ada sudah ada di dalam room ini hanya memang sedikit ada trouble gangguan koneksi di audionya gimana nih sudah ada sudah ada di dalam oke ini Kak Wisnu sudah ada ya kami persilahkan Kak Wisnu Kakak-kakak sekalian tolong di mute dulu ya ya silahkan Kak Wisnu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak Kak Baim dan pimpinan Saka Baktis terima kasih telah menyebabkan selama pandemi pandemi COVID-19 oke kemudian selamat mohon izin kepada para pimpinan Koordinasional Gerang Pramuka para pimpinan Saka Baktis tingkat 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 nasional tingkat nasional daerah dan cabang serta kakak semuanya berada di seluruh Indonesia dengan segala kerendang hati penolakan saya Pintan Wisnu Groho Saka Baktis Sada Jakarta Selatan dalam kesempatan ini akan menyampaikan seri pengalaman kegiatan kami selama pandemi COVID-19 baik kami sebagai anggota Pramuka Saka Baktis Sada yang merupakan bagian dari garda kesehatan di masyarakat tentu dalam masa pandemi COVID-19 ini perlu kesadaran setiap anggota Saka Baktis untuk bersahat di masyarakat maka dari itu kami di Saka Baktis Sarajata Selatan berinisiatif untuk untuk turut serta peduli dan mendukung kegiatan-kegiatan membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk sesama selama kegiatan yang sudah kami lakukan selalu mendapatkan izin dari Pamong Pinsaka dan orang tua kami pada saat kami akan menjalankan kegiatan sosial maupun kegiatan ke masyarakat selanjutnya 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 adalah kegiatan berikut kegiatan yang sudah kami lakukan ada slide-nya ada slide-nya slide-nya belum masuk oke baru baru tayang ini slide-nya baik kami berjudul pandemi COVID-19 anggota Saka Bagusada bisa apa ya apa yang tadi saya sudah sampaikan ini adalah kepedilan kami karena selama pandemi COVID-19 ini tentu kakak-kakak juga merasakan apa yang semua kakak merasakan rasanya kegiatan-kegiatan tatap muka semua terhenti sehingga kami berinisiatif untuk turut terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk virtual lanjut kegiatan yang sudah kami lakukan berawal dari rapat online ada rapat online latihan online ngaji barat online sambil dengan pemberian informasi melalui media sosial lanjut baik atas inisiatif semua yang didapat dari anggota kami pada akhirnya mengadakan rapat rapat virtual membahas gimana kegiatan-kegiatan yang bisa kami lakukan untuk sesama selama pandemi COVID-19 ini pada akhirnya muncullah kegiatan latihan online yang pertama kami mengundang narasumber dari ambulans gawat darurat Provinsi DKI Jakarta yaitu dokter Barapurnawan dengan membawa materi tentang kegawat daruratan penggiatan dan stroke mungkin kata yang disini ada yang sudah kenal dengan beliau luar biasa ternyata dengan adanya latihan online melalui virtual kita banyak pengalaman ilmu yang didapat dari beliau kemudian kegiatan selanjutnya adalah ngaji barat online sebelum pandemi COVID-19 ini kami selalu rutin dimana melalui dari ajakan ketua dewan mengajak kepada seluruh anggota-anggotanya untuk mengaji setiap malam Jumat membaca salah satu surat dengan tujuan kami ingin membentuk generasi muda di Saka Bangkuri Soleh Jakarta Selatan tidak hanya cerdas sehat berprestasi namun menjadi generasi muda yang sole-solean kemudian latihan online yang kedua kami mengundang tokoh nasional itu adalah Kak Made dan Kak Megan dengan materi yang dibawakan gizi dan dampak psikologis remaja saat pandemi COVID-19 latihan online yang kami lakukan selalu di bulan tiap bulan di minggu kedua lanjut baik kemudian adalah kegiatan menuruh darah mungkin Kakak di sini juga ada rutin sekali untuk mendonorkan darahnya menjadi pendonor yang lawan kami rutin juga sebelum pandemi COVID-19 semua anggota Saka Bakti Serejata Selatan wajib untuk peduli kepada sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan darah apalagi pada saat ini pandemi COVID-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta kebutuhan kantung darah sangat minim sehingga Alhamdulillah selama pandemi COVID-19 kita bisa menyumbangkan 15 kantung darah kepada PNI Jakarta Selatan selain itu juga kegiatan selain donor darah kami juga mengadakan kegiatan kampanye kesehatan ini untuk mengasak kreativitas para anggota dengan mengajak kepada generasi muda teman-teman dekatnya teman-teman sebaya untuk membuat ajakan mencijit tangan pakai air mencijit tangan dengan sabun dengan air mengalir kemudian selalu memakai masker di tempat umum kemudian juga menolak ajakan rokok dan nantinya kreativitas ini kami posting kami sebarluaskan di media sosial yang kami miliki di Instagram di SBA underscore Jakarta Selatan tentunya kakak-kakak juga bisa apa yang kami sudah lakukan melalui media-media sosial kami juga follow teman-teman di beberapa daerah teman-teman SBA kami manfaatkan dengan semaksimal mungkin media yang sudah kami miliki sehingga informasi yang tersampaikan bisa lebih luas kemudian kegiatan selanjutnya adalah memberikan edukasi tentang pentingnya penggunaan masker dan membagikan masker Alhamdulillah pembagian masker ini diberikan merupakan hasil donasi dari anggota PAMONG dan PIN SAKA Baku Yusara Jakarta Selatan di mana kegiatan ini juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta Alhamdulillah telah kita bagikan seribu masker yang sudah kami bagikan kepada masyarakat di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan kami bagikan ke pasar-pasar tradisional dengan target kepada para pendagang pasar yang pada saat kita turun ke pasar tidak menggunakan masker dan dilaksanakan pada bulan April dan Mei secara bertahap tidak kalah penting juga selama bulan Ramadan walaupun dengan kondisi pandemi COVID dengan kita sedang berpuasa menjalankan ibadah puasa kami merasa terpanggil juga rasanya tidak bisa tinggal dia melihat para tim medis kakak dokter maupun perawat yang ada di rumah sakit kami pada akhirnya memberikan bantuan takjil bantuan takjil ini tujuannya untuk memberi semangat juga sebagai bentuk ucapan terima kasih dan support dari anggota SBI Jakarta Selatan kepada kakak tim medis takjilnya berupa jus jadi kakak kita buat jus sendiri sampai dengan 700 botol alhamdulillah dan ada kurma juga kita bagikan ke puskesmas di wilayah Jakarta Selatan dan rumah sakit umum daerah serta ambulans gawat dorat BKI Jakarta selain itu juga selama bulan Ramadhan kita berbagi bersama dengan adik-adik kita di yatim piatu kita membagikan ke beberapa yasan yatim piatu ada berupa susu roti dan masker alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik yatim piatu sangat diterima karena dengan kondisi selama pandemi COVID-19 ini yayasan-yayasan yatim piatu sangat sepi dari bantuan karena tidak bisa melakukan biasanya pasti ramai dapat undangan untuk buka kuasa bersama di salah satu kantor maupun organisasi lanjut ada juga kegiatan lainnya yang kami lakukan selama pandemi COVID-19 adalah pembuatan video alhamdulillah ada dua video yang sudah kami buat nanti kakak bisa lihat langsung di youtube kami yaitu adalah yang pertama video tentang etika bantuk yang baik dan benar lalu ada video juga apa itu COVID-19 dan kegiatan lainnya juga kami membantu pengemasan masker di PMI Pusat untuk didistribusikan nanti kepada PMI-PMI di daerah selain itu juga dengan kita memiliki hubungan yang baik kepada pamong-pamong di tingkat ranting kami berpartisipasi juga dalam kegiatan tes swab masal yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan di beberapa tempat di Jakarta Selatan tugasnya adalah mengajak kepada para pedagang untuk melakukan tes swab dan mengajak juga memberikan penyeluhan pentingnya untuk menggunakan masker para pedagang pada saat di tempat umum ini ada beberapa pasar yang sudah kami lakukan penyeluhannya ada di pasar Tempel Punuk Labu pasar Timbul Ciganjur Jakarsa Selatan Sawa dan di Kebiyaran Laman Lanjut Baik Kami mengisi waktu luang kami kami juga melakukan kegiatan bercocok tanam mungkin kakak di daerah yang punya lahan lebih luas kalau kami di DKI Jakarta lahannya berbatas sehingga kami membuat di robot Sebelum pandemi COVID-19 ini kami sudah memiliki layar kakak semuanya Alhamdulillah ini kami buat sendiri kakak semuanya mandiri sampai dengar waktu sekitar dua minggu kami membuatnya dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah melakukan panen sampai dengan lima kali dan turut hadir juga panen bersama Mabisaka kami selaku Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Selatan kami juga menugaskan kepada seluruh anggota kami ikuti aktif kami ikuti webinar pasti kakak juga aktif selama pandemi COVID-19 untuk mengisi waktu-waktu luang kami menugaskan salah satunya kami ikuti kegiatan webinar online Bukidai Canlele ngopi ngobrol penegak pandega Indonesia bersama Kak Diaksa Daud pasti kakak juga ada yang ikut pada saat itu dan Grand Launching How to be a dakwah content creator nah jadi kami berbagi tugas pastinya di satu hari ada dua webinar kami menugaskan ke beberapa kakak dipangkal untuk turut aktif mengikuti webinar-webinar yang diadakan dari komunitas organisasi maupun instansi pemerintah selamat menugaskan selamat menugaskan selamat menugaskan tips-tips kesehatan informasi-informasi kesehatan dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan selama pandemi COVID-19 maupun sebelumnya setelah itu juga kami juga memiliki akun YouTube walaupun memang belum begitu banyak videonya yang sudah kami upload namun ini sudah banyak mewakili salah satunya senang peregangan nah senang peregangan ini yang kami buat menjadi ikon di wilayah Jakarta Selatan dimana setiap pukul 10 di seluruh instansi pemerintah khusus di Jakarta Selatan melakukan senang peregangan yang kami buat senang bibir merah yang bisa kami sebut silahkan Kakak kalau yang belum follow silahkan di follow dan rencana tindak lanjutnya kami akan tetap komitmen terus konsisten melakukan latihan online belum bertetap muka langsung dengan membahas materi-materi ide yang kami tertinggal sebelumnya dan juga mengundang narasumber-narasumber nasional yang kami tahu sehingga ilmu pelajaran yang akan didapat dari anggota SBI Jakarta Selatan terus berjalan dengan baik kemudian ngaji barang online juga kami akan terus tingkatkan rutin selingguh sekali kemudian ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan di puskesmas mengikuti webinar yang organisasi maupun istas pemerintah lembaga adakan dan mohon duanya insya Allah di akhir tahun ini kami akan mengadakan sosialisasi virtual untuk calon anggota Saka Bakti Serai Jakarta Selatan angkatan ke-25 lanjut baik itu saja sharing pengalaman dari kami di Saka Bakti Serai Jakarta Selatan terima kasih banyak kepada kakak semua yang sudah menyimak melihat kegiatan-kegiatan kami semoga di lain waktu kesempatan kita dapat berjumpa kembali kegiatan-kegiatan nasional yang diadakan di gerakan Pramuka mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat di apa yang saya sampaikan mohon dibuka maaf sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pramuka salam Pramuka terima kasih kak Wisnu yang telah memberikan sharing pengalamannya banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan rupanya oleh SBH Jakarta Selatan diantaranya itu edukasi ngaji online bagi-bagi masker juga dilakukan edukasi di pasar juga dilakukan padahal itu potensi untuk ini ya apa namanya terinfeksi kemudian ada juga yang menarik bercocok tanam malah sudah lima kali panen enggak bagi-bagi kawisnu oke menarik sekali kakak-kakak sekalian dan adik-adik kita mendapatkan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini sehingga kami beri kesempatan untuk bertanya sesi diskusi kita buka untuk tiga pertanyaan saya tadi sampaikan di chat itu silakan jika ada yang mau bertanya tapi kelihatannya tidak ada yang bertanya hanya memberikan apresiasi keren kawisnu sama kak Shirley tapi sekarang kami beri kesempatan silakan bertanya ajukan tunjuk tangannya atau langsung di reaction silakan ada 45 yang yang merahis hand di sini di layar kelihatan ada lima orang silakan mungkin kak baik bisa bantu ya saya tidak terlalu kak baik boleh siapa aja yang mulai untuk bertanya silakan baik kak terima kasih kak hana disini ada kak Rahma kak Tiwi kak Hani kak Muhammad Yusuf dan kak Emi yang sudah mencoba untuk bertanya silakan kakak-kakak yang sudah yang mau bertanya terlebih dahulu mungkin kak Muhammad Yusuf ya silakan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka salam sbh sebelumnya mohon izin kakak ingin bertanya dan juga ingin sedikit diskusi dengan kakak yang jadi pemateri sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak dari sekretas biaya nasional yang mengadakan kegiatan ini ya kegiatan yang pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah yang pertama yaitu tentang kepada kak Serli bagaimana cara mengemas kegiatan webinar yang menarik dan juga menarik peserta karena yang kita tahui pada saat ini kegiatan webinar pada saat ini adalah peserta itu menurun karena saya sudah mengadakan lima kali webinar yaitu di Sangkerlat Bermas Sakabaksud Datingkat Nasional Alhamdulillah di kegiatan ini kita laksanakan pada tanggal 28 Maret ekspetasi peserta pun membeludak sampai yang kelima ini yang kelima akan kami laksanakan pada besok hari jam 20 jam 8 malam dan selain itu bagaimana sih kak untuk bisa memanajemen ekspertasi sehingga peserta itu bisa dan juga menarik kita dan selain itu bagaimana cara kita untuk mengajak kepada masyarakat untuk selalu ber-PHBS dan juga menggunakan masker karena saya dari bulan Maret itu sejak ada pandemi ini saya aktif di berbagai relawan yang pertama itu relawan membagikan makanan kepada tim medis yaitu kami mengantarkan ke rumah sakit darurat Yusma Atlet COVID terus Lead Bank TES BBTKL PP di Jakarta terus RSUP Persahabatan dan lain sebagainya dan yang terakhir kemarin adalah kami juga di bulan puasa menggalang anggota SBH hanya perwakilan dan ini izin orang tua dan juga izin dari pangkalan tersebut kami membagikan 2000 masker kepada target kami di pasar-pasar tapi yang jadi kendala kami adalah masyarakat ini kebanyakan tidak menggunakan masker dengan anggapan susah bernafas dan juga pengap itu mungkin bagaimana cara kita untuk mengemas promosi kesehatan untuk ajakan-ajakan kesehatan itu supaya lebih menarik dan juga yang lebih parah lagi ketika kemarin saya ekspedisi ke Banten yaitu ekspedisi dalam makam membangun negeri di wilayah pedalaman itu satu kampung tidak ada yang menggunakan masker karena bahkan tidak ada yang tahu apa itu COVID mungkin disini kurangnya edukasi nah mungkin Kak Sherly bagaimana cara kita untuk mengemas promosi kesehatan tadi dan juga bagaimana cara kita mengatur manajemen ekspetasi supaya masyarakat tertarik dengan kegiatan-kegiatan webinar kami karena selain itu juga saya mengadakan webinar itu di webinar WPK Ciloto SBH juga tapi itu baru edisi kedua dan untuk kenasionalnya saya baru mengadakan edisi yang kelima dan untuk di tingkat ambalannya baru saya edisi ke satu tapi yang jadi kendala ini adalah tentang pesertanya jadi makin hari makin kesini mungkin karena webinar juga banyak jadi menurun mungkin bagaimana kak solusinya terima kasih kak Serli terima kasih kak Yusuf untuk pertanyaannya kita tiga penanya dulu ya yang kedua silahkan tolong pertanyaannya straight to the point sehingga singkat padat dan jelas nomor dua kak Baim silahkan siapa sebutkan silahkan kak Rahma Hayu Puspita Dewi silahkan kak Rahma Hayu pertanyaan di tujuan ke siapa baik kak Rahma masih belum tersambung silahkan kak dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumso permisi kak boleh bertanya terima kasih kakak karena tadi arahan kakak singkat padat satu yang pertanyaan kami karena sekarang kita sedang menyusun anggaran mohon arahan apakah pelaksanaan pertinas 2021 jadi dan mohon lokasinya diberitahu kakak sekian singkat padat terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka Terima kasih dari Dinkes Sumso satu lagi kak Baim siapa silahkan kak Rahma Rahayu saya Rahma Hayu dari SBH Kuaran Rengel saya ingin bertanya kak untuk kegiatan-kegiatan tersebut itu untuk mengajukan dananya bagaimana ya untuk SBH Jaksa tadi itu saja kak terima kasih bagaimana pertanyaannya tadi bagaimana pengajuan dana pengajuan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut BHA Jaksa pengajuan dana iya ada tiga pertanyaan pertama buat kak Shirley bagaimana cara mengenas webinar supaya menarik dan juga bagaimana melakukan promosi kesehatan karena untuk merubah perilaku orang itu memang susah kemudian yang kedua dari Dinkes Pong Sumsel itu pertinas dan lokasi kapan ini Mbak Marty mungkin bisa jawab kemudian Kak Rahayu bagaimana untuk pengajuan anggaran untuk kegiatan ini juga Mbak Marty silahkan jawab ya kami persilakan pertama dari Kak Shirley baik terima kasih Kak Yusuf untuk pertanyaannya saya langsung menjawab bagaimana mengatur manajemen ekspektasi dalam melakukan webinar sebetulnya saya bukan ahlinya dalam hal ini mungkin disini ada kakak-kakak yang bergerak dalam dunia EO terkhusus EO online mungkin bisa lebih memberikan masukan tapi sejauh ini saya mungkin sharing pengalaman pribadi saja karena sejauh ini juga banyak switch yang harus dilakukan dari kegiatan-kegiatan offline yang sebelumnya datang langsung bertemu dengan orang seminar dengan teman-teman mahasiswa dan lain-lain sekarang semuanya harus berubah menjadi online sehingga sedikit kurang lebihnya mendapat pengalaman baru yang pengalaman ini yang ingin saya di sharing untuk menjawab pertanyaan Kak Yusuf dan mungkin sebagian kawan yang lain pertama adalah kita tahu dulu sebetulnya target kita siapa jadi kalau Kak Yusuf tadi ini adalah kali kelima membuatnya skala nasional tahu dulu targetnya ini adalah anak mudakah atau secara umum siapa saja bisa ketika ketika tahu targetnya adalah anak muda maka dekati dengan cara yang mereka senangnya jadi kalau anak muda jadi langsung karena memang fokusnya di situ kalau anak muda senangnya main logika jadi kasih alasan di awal kenapa seminar atau webinar itu penting bagi mereka untuk mengikuti karena misalnya di webinar itu mereka akan mendapat atau mengupas tuntas tentang sesuatu yang mereka memang ingin tahu ketika disitunya dapat maka mereka akan dengan senang hati mungkin dibikin berkala akan jauh lebih menantang ada badge pertama badge kedua badge pertama kita akan mengupas misalnya tentang how to create a content in social media part one nanti part two ada lagi jadi itu sebetulnya itu akan sangat jauh kita bicaranya tapi kurang lebihnya adalah tahu dulu siapa yang menjadi targetnya setelah tahu mulai dekati dengan cara yang disenangi kalau ternyata targetnya adalah dalam konteks ini mereka yang jauh lebih punya pengalaman mereka yang kakak-kakak kita yang sudah lebih punya secara ilmu lebih banyak secara pengalaman lebih luas secara wawasan pun lebih banyak dari kita maka tidak ada salahnya kita duluan bertanya kiranya ketika ikut webinar apa ekspektasinya itu pertama yang kedua tadi kak Hana sempat meng-highlight poin yang saya sampaikan di awal bahwa ada poin kreativitas dan inovasi Sherly sedikit sampaikan bahwa ada namanya teori purple cow namanya kak Yusuf jadi Sherly izin minta waktu tiga menit saja untuk kasih tahu teori ini yang menurut saya ini juga membuka pikiran Sherly jadi ada seorang Amerika ini buku namanya purple cow judulnya dia bercerita tentang seorang Amerika yang dia berjalan dari kota ke countryside dia berjalan ke desa di tengah perjalanan dia melihat sapi bagi seorang yang tinggal di kota datang ke desa dan dalam perjalanan dia menuju ke desa dia melihat sapi kan di padang-padang rumput yang luas gitu ya itu menjadi sebuah sesuatu yang menarik sehingga anak-anaknya pun wah ada sapi mulai tertarik ada sapi ayah lihat ada sapi mulai tertarik dan jadi bahan pembicaraan tapi sepanjang perjalanan mulai masuk kilometer ke lima ke sepuluh lima belas kilometer ke tiga puluh makin banyak sapi yang dilihat di padang rumput itu dan akhirnya pembicaraan sapi itu menjadi tidak menarik lagi di awal webinar series seminar online itu menjadi menarik karena siapa-siapa nih yang kiranya bisa cepat beradaptasi tapi kalau sekarang bicara tentang webinar series itu menjadi sangat banyak yang mengadakan betul ya kak Yusuf nah sehingga ada satu sehingga betul ada nama purple cow si laki-laki ini si bapak ini akhirnya berpikir di antara mungkin kurang lebih ada lebih dari seratus mencapai lima ratus sapi yang saya lihat di pinggir jalan tadi seandainya ada satu saja sapi yang berwarna ungu maka saya akan sangat senang hati sampaikan itu ketika sudah sampai di countryside di kampung di desa saya saya akan sangat senang sampaikan pada tetangga saya tadi saya dalam perjalanan ke sini melihat banyak sapi tapi ada yang menarik satu ada sapi yang berwarna ungu wah mulai bertanya kok bisa warnanya ungu apa yang menarik dari sapi itu makannya apa dia jadi ada satu perbedaan yang itu sangat kontras sehingga lebih bagus berbeda daripada lebih bagus sedikit itu kata kuncinya lebih bagus berbeda sekalian daripada sedikit lebih baik karena kalau sedikit lebih baik itu nyaris ya akan rata-rata saja apalagi sudah banyak yang melakukan itu jadi kalau ada sapi satu gemuk sapinya gemuk besar tapi warnanya masih sama hitam putih atau mungkin ada sedikit ke kuning emasan itu akan nyaris ya tadi saya melihat 500 sapi tapi kalau ada satu yang berbeda langsung meskipun sapinya kurus sapinya biasa saja pendek mungkin sapinya tapi sapi itu yang akan menjadi bahan pembicaraan tadi saya melihat sapi warna ungu menarik sekali dan gara-gara itu saya tiga hari gak bisa tidur mulai diceritakan kenapa sapi itu warnanya ungu apa yang dia makan bagaimana proses membuat dia menjadi ungu sama dalam menghadirkan satu karya dan dalam hal ini karena pertanyaan Kak Yusuf adalah pada webinar apa yang ditawarkan dari webinar itu mentorship mentorship selama lima kali pertemuan misalnya sehingga orang ada alasan untuk saya ingin ikut itu karena tahu hasilnya apa bisa jadi sebetulnya yang diinginkan itu adalah value contohnya ingin ikut satu kegiatan webinar yang diadakan oleh teman-teman bakti husada sebetulnya adalah karena ingin pendapat ilmu tentang hidroponik karena tadi kawan-kawan di Bakti Husada Jakarta Selatan sampaikan ada kegiatan seminar hidroponik itu menarik karena di tengah sekarang semua orang bicara tentang apa dihadirkanlah bahwa bisa kok kita semua hidroponik di depan halaman kita sendiri dan ini semua bisa dilakukan oleh semua orang dengan dana yang sangat kecil dan pada akhirnya yang ditawarkan adalah mengatasi kebosanan dan mengatasi kebosanan di rumah saja ini masalah semua orang betul ya jadi yang ditawarkan adalah what behind it apa yang kita tawarkan di sesudahnya dan itu yang harus menjawab permasalahan kalau itu terjawab maka saya pikir webinarnya akan terus setidaknya akan terus berlanjut minimal sama syukur bisa lebih tinggi namun kalau yang ternyata diberikan juga sama-sama saja maka nyaris seperti yang tadi ingin sampaikan bahwa to get something we never had we must do something we never did dan ketika sesuatu kita lakukan begitu-begitu saja sudah ketahuan hasilnya akan begitu saja untuk mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik atau langsung di atas rata-rata maka lakukan cara yang langsung berbeda saya pikir dua itu terakhir dari saya untuk menjawab pertanyaan Kak Yusuf ini mengenai konten konten saya pikir yang saya bisa sampaikan adalah dalam konteks sosial media karena selama ini bergeraknya di situ saya yakin ketika turun ke lapangan teman-teman yang tadi dari Saka Baktilus Adajaksel jauh lebih tahu jauh lebih paham teman-teman yang bergerak dalam dunia lembaga kemanusiaan yang selama ini menyalurkan bantuan jauh lebih paham tentang ini karena kalau bicara tentang sosial media itu kan nyaris mayoritas penggunanya anak muda dan kalau mendekati anak muda mainkan logikanya logik mereka masuk akal bagi mereka make sense itu kita dapat mindsetnya dan anak muda sekali dapat mindsetnya kita tinggal melanjutkan ke yang selanjutnya beda dengan dalam konteks ini di lapangan yang Kak Yusuf tadi dapat saya pikir ini bisa jadi satu topik tersendiri untuk membahasnya dan untuk membuat konten di sosial media itu sama dengan kita bahas tentang konten creator ada triknya sendiri ada tipsnya yang jelas satu hal sebagai penutup serahkan segala sesuatu pada ahlinya karena ketika pekerjaan diserahkan bukan pada ahlinya maka yang terjadi adalah kehancuran atau setidaknya ketidak berhasilan saya pikir demikian terima kasih Kak Hana oke terima kasih Kak Shirley mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan oleh Kak Yusuf ya kemudian selanjutnya Kak Marty baik terima kasih Kak Hana tadi ada pertanyaan dari KKSBH yang ada di Sumsal terkait dengan pertinas memang sebagai informasi untuk pertinas sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk lokasi sampai saat ini memang masih dalam proses diskusi tetapi alternatifnya adalah apakah di Jakarta atau di Jawa Barat itu kemudian tadi ada satu pertanyaan mungkin ini tadi sebenarnya diarahkan kepada teman-teman dari SBA Jaksel terkait dengan bagaimana sih caranya teman-teman SBA Jaksel bisa mendapatkan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tadi diletakkan kalau untuk dari kami sendiri sebenarnya untuk kegiatan SBA itu penganggarannya dilakukan melalui teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan tentunya apakah itu di Dinas Kesehatan Provinsi kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tetapi 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 untuk lebih jelasnya tadi pertanyaannya ditujukan kepada teman-teman SBA Jaksel mungkin saya serahkan kepada teman-teman SBA Jaksel tadi untuk menjawab begitu Kak Hana terima kasih terima kasih Kak Marty bisa menjawab apa yang tadi teman-teman dari DINKES Sumso mungkin yang untuk terkait anggaran boleh sharing Kak Wisnu bagaimana mendapatkan anggarannya untuk kegiatan yang begitu luar biasa Baik terima kasih Kak Hana dan terima kasih untuk Kak Rahma yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami sumber pendanaan memang menjadi kendala bagi semua pangkalan ketika ini mengadakan suatu kegiatan namun selama kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk sesama Alhamdulillah selain dari pendanaan dari Puskesmas dari Sbu Dinas Kesehatan walaupun tidak banyak jumlahnya namun kami lebih sering pendanaan itu sumbernya dari kami-kami juga sifatnya patungan jadi sukarela bahkan dengan adanya kekompakan kekuatan patungan ini luar biasa ada yang 5 ribu ada yang 10 ribu ada yang sudah kerja ikut juga patungan maka dari itu purna-purna kami di Sakabak di Syarjata Selatan kekuat kekuat persaudaran sangat kuat sehingga walaupun sudah berkeluarga sudah punya penghasilan tetap bisa berkontribusi nambahin wangkas begitu pun juga kami sering diikutkan di dalam kegiatan-kegiatan diberikan amanah untuk menjadi tim kesehatan di Koordinasional Gerang Pramuka maupun di kegiatan-kegiatan kegawat daruratan di beberapa kegiatan event yang diundang dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta biasanya kami di akhir kegiatan mendapatkan fee nah dari fee ini kami seringnya tidak memaksa namun karena senior-senior kami pernah pernah kami mencontohkan tidak ada yang kami ambil bahkan semua kami taruh uang kas sehingga kami dapat melaksana kegiatan-kegiatan tanpa ada kendala walaupun katakanlah tiba-tiba anggarannya tidak bisa digunakan karena satu lain hal sehingga kita tetap bisa berjalan dengan mulus dengan uang yang ada di kas kita dan alhamdulillah ini selalu rutin kami lakukan seperti yang tadi kakak lihat kami buat hidroponik mungkin ada kakak-kakak yang tahu wah hidroponik itu kan lumayan mahal harganya padahal kalau kita beli jadi saja bisa diangka 5 sampai dengan 7 juta alhamdulillah itu juga berkat dari patungan jadi kakak semuanya kalau memang ditanamkan kepada seluruh anggota bahwa pentingnya kegiatan-kegiatan ini sumbernya adalah dari kita dan untuk kita semua juga jadi rasanya itu ringan enggak ada kesulitan nah tadi hidroponik itu kita patungan kak kita kumpulin sedikit-sedikit dari ikut kegiatan kegiatan selanjutnya kita dapat kita kumpulkan ada juga bantuan tiba-tiba pamong ya ngasih walaupun tidak banyak juga pinsaka ngasih juga tidak banyak jumlahnya dan kita buat sesuatu yang bisa manfaat gitu kan hasilnya untuk siapa tuh? hasilnya untuk panen yang pertama karena kita masih proses belajar nih kak hidroponik ini hasil pertama kami bagi-bagikan dulu kak kepada para pahmong kepada para purna-purna yang selama ini juga turut serta bantu kita di latihan di beberapa penggiatan kemudian kita informasi kesalahan-kesalahan kekurangannya di mana saja hidroponik kami dan lalu yang panennya tempat alhamdulillah kami sudah jual kan alhamdulillah jadi pemasukan buat uang kas kami yaitu DSG Jakarta Selatan seperti itu kak oke menarik juga ya jadi biayanya semuanya gotong royong dong ya betul kak ada sumber dana dari puskesmas kek atau apa gitu ya ya kalau untuk dana tadi ada kak kami sampaikan di awal kami ada dana juga dari puskes dari sudion kesehatan dengan melibatkan 10 puskesmas kecamatan wilayah Jakarta Selatan masing-masing pangkalan memiliki anggaran untuk pembinaan sata baktis ada namun jumlahnya tidak banyak tetap ada dana dari puskesmas artinya mengajukan proposal gitu ya kak Wisnu ya mengajukan proposal ke puskesmas ini supaya teman-teman sharingnya jadi buat proposal usulkan ke puskesmas nah nanti tunggu jawaban gitu ya oke kita baru kita masih ada waktu kira-kira 5-10 menit lagi saya buka pertanyaan 2 pertanyaan mungkin silakan kak Baim adakah yang dilihat ini dari teman-teman SBH Bontang SBH Bontang silakan pertanyaan SBH Bontang pertanyaan pertanyaan tingkat ditujukan di kesiapan halo SBH Bontang ya silakan pak silakan kak jawab-jawab jawab sedang berbicara kak Adi Komara dari Jawa Barat kok kak Adi Bontang gak jadi Bontang tidak respon kak kak Adi Jabar Assalamualaikum Salam Pramuka Salam SBH Salam Pramuka selalu semuanya dan semoga kita berharap terhindar dari yang namanya virus Corona tadi saya melihat dan mendengar pertanyaan dari Provinsi Manetriang tentang masalah pertinas sebetulnya pertinas itu kita disini juga ada komitmen dengan pimpinan saya yang ditakutkan bahwa pertinas itu tidak jadi karena yang namanya pertinas Perkembangan Bakti Nasional itu berkumpul sedangkan kita tidak boleh harus jaga jarak nah itu kita menginginkan informasi yang lebih lebih apa ya lebih pasti apakah positif akan diadakan atau digantikan dengan apa gitu misalnya dengan teknik webinar lah apalah gitu ya online lah gitu pertinasnya nah seperti apa sehingga kami pada saat menyusun disini tidak ragu-ragu sekarang aja tahun 2001 kita nyusun bahwa pertinas komitmen kita dengan pimpinan dihilangkan itu saja mungkin untuk Kak Marty Kak Marty mungkin informasinya positif atau tidaknya gimana baik terima kasih ya terima kasih Kak Adi satu lagi pertanyaan silakan silakan Kak Ebi Noviani Kak Emi Kak Ebi Noviani Emi Noviani silakan Kak Emi kalau Kak Emi tidak Kak Noya dari RSUP Muhammad Husin Palembang Kak Noya tidak respon juga Kak Nengah Purwadi Kak Nengah silakan mohon izin mohon izin ya dari mana Mbak eh Kak dari SBH Pondok Aren atau Tangsel oh ya tepatnya Pondok Aren Kak ya jadi saya ada kendala masalah teknis latihan SBH bagi anggota kami bagaimana ya terkadang anak-anak baru-baru saja mereka antusias untuk ikut latihan tapi setahun dua tahun lama-lama berkurang itu teknis kita ngasih materinya seperti apa padahal sudah sesuai panduan tapi tetap anak-anak ada yang jenuh tidak diizinkan ada alasan yang jenuh atau apa gitu mungkin ada saran bagaimana memberi materi untuk anak-anak biar semangat dan latihan diatnya oke terus sama ini Kak untuk kegiatan masalah kegiatan di dinkes atau di promkes bagaimana caranya agar kita ikut serta atau bagaimana caranya agar SBH kami ikut serta dalam kegiatan di promkes atau puskes mas terdekat atau di dinas kesehatan gitu biar diikut sertahkan maksudnya ya oke udah Kak SBH dari Pondok Aren ada dua pertanyaan udah terus putus masalahnya ya maaf ya terima kasih Pak atas jawabannya oke ada dua pertanyaan ini Kak di Jawa Barat ini pertinas terkait pertinas pertinas agak sulit juga kalau minta kepastian ya karena memang sorry ini mungkin Mbak Marty saya sampaikan aja ya iya Bu kemarin kami memang masih diskusi dengan pimpinan kami di sini pertinas itu jadi atau enggak tapi belum ada keputusan yang pasti masih ada kemungkinan ini dilakukan tetapi dilakukannya bisa dalam bentuk webinar yang tadi juga Kak Adi sudah sampaikan tapi ini akan kami kami diskusikan dengan pimpinan supaya segera diputuskan bentuknya seperti apa memang benar berkumpul itu tidak boleh mungkin sampai tahun depannya tapi ini masih mungkin tapi tetap kita akan cari cara lain itu mungkin yang Kak Adi untuk SBA Pondokan Pondok Aren Pondok Aren sorry Pondok Aren mungkin saya minta Kak Shirley untuk menjawabnya karena bagaimana nih supaya memberi materi yang menarik supaya materi latihan tuh jangan bosenin gitu ya silahkan Kak Shirley kalau dari Shirley Kak Hana dan Kak tadi yang bertanya Kak Nur Mala Dewi Shirley intinya satu saja bahwa ini semua adalah tentang keterlibatan si anak didik itu jadi yang namanya anak muda antusiasnya masih tinggi tenang mencari tahu sesuatu maka melibatkan mereka dalam proses latihan menjadi satu satu strategi tersendiri untuk membuat mereka merasa memiliki sense of belonging terhadap latihan bahwa di situ mereka ditempa di situ mereka berproses saya yakin sekali teman-teman dari SBH Jaksel juga bisa sharing bagaimana kiranya membuat kegiatan bahkan kegiatan online seperti tadi kalau ada ngaji bareng kalau ada latihan bareng dan lain-lain yang semuanya di switch menjadi online ternyata masih bisa bergerak artinya di situ sudah muncul sense of belonging dari para teman-teman yang berproses di situ sehingga keterlibatan dan pada akhirnya kolaborasi mendatangkan inspirator-inspirator dari luar itu menjadi satu hal yang menarik bagi anak muda karena karena anak muda sekarang senengnya adalah ada satu persamaan ini menjadi saya pikir penutup untuk pertanyaan atau jawaban dari saya begini sekaligus untuk pengingat bagi saya sendiri teman-teman kakak-kakak senior semua yang berbahagia ada satu persamaan antara anak muda zaman sekarang dengan anak muda zaman dulu yaitu sama-sama senang menyontoh mencontoh bedanya anak muda zaman dulu itu senangnya mencontoh atau menyontoh sesuatu yang dianggap ada teladan di dalamnya betul gak jadi kalau selama dilihatnya ada teladan ada suri teladan yang kiranya baik untuk dicontoh itu senang mengikut mengikut akhirnya mengikut bedanya dengan anak zaman sekarang adalah yang dicontoh atau senang terhadap sesuatu itu yang bagaimana yang viral betul gak yang viral sekarang yang lagi trending apa betul ya betul ya kak Dewi ya sehingga penting kiranya untuk melihat mereka si anak didik ini dari perspektif mereka dari sisi apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran mereka memang ke depannya yang kita tuju atau visi kita adalah untuk latihan untuk menanamkan karakter dan sebetulnya kan kirakan pramuka di situ menanamkan karakter jiwa kepemimpinan kan arahnya ke sana tapi ada proses atau cara yang lentur di situ dan dalam konteks ini kiranya kolaborasi itu menjadi penting mendatangkan apa yang sebetulnya anak muda ini senangi itu menjadi penting untuk tetap menarik minat untuk tetap membuat mereka punya antusiasi yang tinggi dalam melakukan kegiatan termasuk latihan dan segala aktivitas di dalamnya saya pikir demikian dan kembali pada tiga kata kunci di awal tadi bahwa ini adalah tentang kolaborasi bagaimana melibatkan pihak-pihak yang kiranya bisa terus membuat mereka tertarik pada kegiatan saya pikir demikian sedikit feedback atau tanggapan dari saya Kak Hanang saya kembalikan ke Kak Hanang oke terima kasih Kak Shirley mudah-mudahan ini sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh kakak SBH dari Pondok Aren Kak Dewi ikut SBH di dalam diikut sertakan gitu ya tadi ada salah satu yang belum ya bagaimana supaya diikut sertakan saya ikut sertakan kegiatan dari Pondok mungkin nanti akan kami kalau ada kegiatan-kegiatan kami nanti akan kami masukkan menjadi pesertanya oke mudah-mudahan bisa oke kakak-kakak sekalian kelihatannya kita sudah waktu yang menyelesaikan diskusi kita pada siang hingga sore hari ini sangat bermanfaat banget yang memotivasi kita kesimpulan dari semua ini adalah ayo kita harus kreatif dan inovatif supaya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik apalagi anak-anak muda yang ini harus making impact tadi yang bagus sekali kata yang disampaikan oleh Kak Sherry making impact itu yang yang harus kita apa namanya kita gali dengan baik sehingga kita itu bermanfaat bagi masyarakat kita dengan demikian berakhir sudah diskusi kita tentang peran Sakabakti Husada dalam penjagaan COVID-19 semoga diskusi kita pada siang hari ini bermanfaat dengan demikian kami sampaikan ke Pak Direktur kami Kak Rizky untuk menutup acara kita pada siang hari ini pada sore hari ini kami persilahkan ke Kak Rizky nanti setelah kata penutup sambutan penutup jangan keluar dulu supaya kita bisa ada foto sesi bersama ya Bu Hana Masih bersama SKM Oh masih bersama SKM Apakah kita langsung tutup saja Ya saya kira bisa Bisa ya Oke Kakak-kakak sekalian kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya atas kehadirannya pada acara webinar peran SBH dalam penjagaan COVID terutama kepada narasumber kita Kak Sherly dan Kak Wisnu terima kasih sekali banyak yang kita dapatkan memotivasi adik-adik kita dan untuk lebih memicu supaya mereka lebih baik lagi ke depan juga sharing pengalamannya terima kasih Kak Wisnu sangat baik sekali menjadi inspirasi dari teman untuk teman-teman SBH di daerah sehingga mereka bisa lebih giat lagi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan selama kita berdiskusi pada siang hari ini sebelum ditutup kita ada sesi foto bersama dulu Kak Baim tolong bisa ayo Pak videonya kasih senyum manisnya kasih senyum terbaiknya senyum terbaiknya ya silahkan Kak Baim baik baik buat yang ada di slide satu kita mulai terlebih dahulu satu dua tiga lanjut ada berapa banyak nih Kak Baim satu dua ya lanjut satu dua oke yang ketiga satu dua yang keempat satu dua baik yang kelima satu dua cukup banyak nih Kak oke satu dua baik 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 yang ke tujuh 264 nih Mas perbiasa delapan sembilan sepuluh sebelas oke cukup terima kasih saya juga lupa menyampaikan webinar ini disiarkan melalui live streaming youtube romkes kalau tadi yang hadir ada 80 orang jadi luar biasa terima kasih banyak kakak-kakak sekalian sekali lagi kami tutup acara ini wassalamualaikum walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bro sabar kak Kodrat salam bro kak Kodrat sama kami kak Kodrat ada ya aku liatkan salam SGH ada masih ada kak Kodrat kak Kodrat gak keliatan halo kak Kodrat wah gak keliatan tadi kak Kodrat ini terima kasih kak Kodrat ini bagus banget terlalu nanti kau bikin